Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah Rabat TV Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat UIN Raden Fatah Palembang Dimana tepatnya pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021 Tengah diadakannya serah terima mobil Dari Bank Muamalat kepada UIN Raden Fatah Palembang Berikut liputannya Serah terima mobil dari Bank Muamalat kepada UIN Raden Fatah Palembang Diadakan di depan gedung rektorat Kamis 25 Maret 2021 Kegiatan ini diadakan dalam rangka terjalinnya mitra kerjasama Antara Bank Muamalat kepada UIN Raden Fatah Palembang Menurut sahlan selaku pimpinan wilayah Bank Muamalat Kerjasama ini sebagai bentuk dukungan, komitmen, dan apresiasi Kepada UIN Raden Fatah yang sudah lama terjalin Salah satu dukungannya telah hadir Bank Muamalat di UIN Raden Fatah Dan nantinya kerjasama ini akan terus berlanjut Dengan berbagai program lainnya, salah satunya program magang Beliau juga berharap Bank Muamalat dengan UIN Raden Fatah Memiliki platform yang sama Yakni Bank Muamalat pada bidang perbankan syariah Sedangkan UIN Raden Fatah Palembang fokus pada bidang pendidikan Yang pertama, Muamalat sama Raden Fatah sudah bekerjasama sejak lama ya Dan ini adalah kerjasama kita lanjutan ya dari perode-perode berikutnya Ini sebagai bentuk dukungan, komitmen, dan apresiasi kita kepada UIN Raden Fatah Yang mana sudah berjalan dengan baik selama ini Dan salah satu bukti dukungan kita juga sudah hadir Bank Muamalat di sini Kantor kas ya Pak Heng ya Kantor kas untuk bisa melayani adik-adik mahasiswa Dan Alhamdulillah tadi bisa dilihat juga Adik-adik mahasiswa yang bayar UKT di Bank Muamalat Juga dapat apresiasi dari Bank Muamalat Berupa satu unit sepeda motor Dan itu akan berkelanjutan nanti ke depannya Dengan berbagai program lainnya seperti pemagangan dan lain sebagainya Nah harapannya kita sih dengan Bank UIN Raden Fatah Kita punya platform yang sama Kalau Bank Muamalat di perbankan syariahnya Kalau UIN adalah fokus di pendidikannya Insya Allah ke depannya Tujuan utama kita adalah agar ekonomi syariah semakin menggeliat Karena mahasiswa-mahasiswa dari UIN itu juga diharapkan bisa bergabung di semua sektor Baik bank syariah maupun di usaha lainnya Yang tujuan utamanya adalah ekonomi syariah itu Menggeliat dan membumi di Indonesia gitu ya Itu harapan kita ke depannya terus terjalin kerjasama ya Dan kita siap ya Bu ya Kedepannya pembayaran ataupun sistem-sistem yang lainnya bisa kita akomodir Sesuai dengan kebutuhan daripada UIN Raden Fatah Palembang Menurut Prof. Dr. Nyayu Khodija MSI Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang Bahwa kerjasama dengan Bank Muamalat telah berlangsung sejak lama Dan tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak Yang mana UIN Raden Fatah Palembang melakukan kerjasama dalam bentuk pelayanan perbankan Dengan Bank Muamalat bagi mahasiswa dan dosen Serta diharapkan juga kerjasama dalam bentuk pendidikan lanjut Seperti misalnya Bank Muamalat memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi Baik prestasi akademik maupun non-akademik Kalau tanggapan saya tentu saja ini ada kerjasama Tentu harapannya ada saling menguntungkan Alhamdulillah kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Salan Bahwa kerjasama ini sudah terjalin sejak lama Dan harapan kita juga ke depan terus terjalin Dan selama ini memang sudah ada, sudah jalan, sudah saling menguntungkan Jadi kalau kerjasama itu kan maksudnya UIN mendapat keuntungan Gitu juga Bank Muamalat Dan harapannya ke depan tentu kerjasama ini bisa lebih berkembang Jadi tadi sudah disampaikan mungkin selama ini UIN ada kerjasama dalam bentuk Bagaimana pelayanan perbankan bagi mahasiswa dan dosen Kedepan mungkin juga dalam bentuk pendidikan lanjut Mungkin Bank Muamalat bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi Karena kita juga punya keinginan yang berprestasi Yang menonjol dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik Akan kita berikan beasiswa Dan itu akan kita kerjasamakan dengan salah satunya dengan pihak perbankan Sementara acara serah terima satu unit mobil ini Dimeriakan dengan pemberian hadiah satu unit motor roda tiga Yang dipungsikan untuk mengangkut sampah Dan lima unit sepeda Dengan satu unit sepeda diberikan kepada mahasiswi Fakultas Adap dan Humaniora Umi Kusuma Mareta Sebagai door price karena telah membayar UKT Di Bank Muamalat dengan cara diundi Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Nur Syafitri dan Rizky Dayat melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!